Halo teman-teman semuanya apa kabar selamat datang di Momocha Drawing pada kesempatan kali ini kita akan menggambar pulau yang ada pohon kelapanya nih teman-teman pulau kecil yang mudah ya kalau misalnya teman-teman udah lihat shortnya Momocha sama kayak gitu ya kurang lebih sama tapi saat ini digambarnya dengan versi yang lebih lambat yuk kita mulai aja ya oh iya alat-alat yang harus disiapkan adalah kertas HVS ukuran A5 boleh ukuran A4 boleh lalu spidul hitam dan alat pewarna ya teman-teman alat pewarnanya Momocha disini menggunakan pensil warna yuk kita mulai aja ya sekarang gambarnya pertama-tama kita mau bikin pulaunya dulu nih pulaunya dengan cara menggambar garis garis melengkung garis melengkung yang sejajar ya teman-teman di kira-kira aja sejajarnya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada suara berisik karena ada tetangga juga yang main di luar lalu kita bikin lautnya ya teman-teman lautnya disini wavy gelombang biasa seperti itu lalu sekarang kita bikin pohonnya pohonnya garis melengkung seperti ini lalu ada garis melengkung seperti ini ceritanya ini pohon kelapa ya teman-teman lalu kita bikin buletan tiga disini buletan tiga ini adalah kelapa gitu ya terus ada juga daunnya daunnya kita bikin seperti ini ya teman-teman kita bikin kerangkanya dulu empat lalu kita bikin seperti ini pelan-pelan aja oke lalu ada lagi seperti ini lalu disini kita bikin lagi tingginya tuh gak usah terlalu sama juga gak apa-apa ya teman-teman set set seperti itu lalu disini ya seperti ini ya ini kan pohon kelapa ya teman-teman disini ada garis-garisnya disini ada garis-garisnya garis-garisnya kadang-kadang mau mocha bikin satu aja kadang-kadang mau mocha bikin dua aja gitu ya teman-teman sekarang diulang lagi prosesnya untuk pohon yang kedua seperti ini bulat 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 lalu kita bikin kerangka pohonnya kerangka pohon seperti ini ya teman-teman empat biji empat garis lalu kita bikin daunnya ya ada tetangga mau mocha yang lagi main di luar ya teman-teman teman-teman mau maaf banget kalau misalnya ada berisik nah seperti ini lalu seperti ini lalu kita bikin garis-garis lagi garisnya bisa dua bisa satu bisa satu lagi bisa dua lalu bisa satu lagi seperti itu ya teman-teman bervariasi lalu selanjutnya kita bikin rumput rumput yang berbeda gitu ya nanti ada dua jenis rumput disini ini rumput yang besar rumput yang besar seperti ini gini gini lalu disini juga ada ya teman-teman lalu kita bikin batas antara rumput dengan tanah seperti ini ya garisnya jarang-jarang ada titik dua kecil juga diantara garisnya boleh dua boleh tiga titiknya teman-teman seperti ini jadi terlihat seperti rumput lalu ini rumputnya garis titik-titik tiga seperti ini mudah oke lalu selanjutnya kita bikin gelombang untuk memperlihatkan kesan bahwa dia ada di air seperti ini ya teman-teman oke jadi deh sekarang giliran mewarnai sekarang momocha mewarnai menggunakan pensil warna sekarang momocha mewarnai daunnya dulu ya teman-teman momocha mau mewarnai daunnya dulu pakai warna hijau warna hijau seperti itu momocha senang bikin yang ada highlightnya jadi yang sebelah sini kita nanti tidak akan diwarnai ya lalu pelan-pelan kita warnai kuncinya disini adalah kesabaran ya teman-teman teman-teman perlu sabar untuk mewarnai dengan hasil yang bagus terus pelan-pelan mewarnai seperti ini lalu kita bikin lagi yang di sebelah sini seperti ini ya kita warnai kalau teman-teman mau menggunakan teknik gradasi dalam warna ini juga boleh cuman momocha lagi seneng gambar dengan warna yang flat gitu ya teman-teman warna yang flat semuanya sama seperti ini seperti ini tanpa gradasi nah kita warnai lain daun yang lain pelan-pelan aja santai aja teman-teman warnainya seperti ini seperti ini lalu kita warnai yang lagi kalau teman-teman pernah lihat kartun atas cg ya teman-teman kalau gak salah dia itu gaya menggambarnya seperti ini jadi ada highlight putihnya nah seperti ini ya jadi tidak diwarnai secara penuh lalu sekarang momocha mau mewarnai pohonnya batangnya ya teman-teman kita warnai batangnya tapi ini buahnya dulu buah sama batangnya momocha mau mewarnai nya sama dengan warna coklat yang seperti rosyena eh gak ding buah-buahnya aja ya teman-teman dengan rosyena tapi nanti batangnya momocha mau mewarnai dengan warna yellow ochre yellow ochre seperti ini nah kita warnain pakai yellow ochre arah cahayanya di sebelah kiri gitu ya teman-teman warnainya harus pelan-pelan seperti ini lalu ini juga sebelah kiri oke lalu kita warnain rumput yang ada disini ya teman-teman rumputnya ini momocha pakai warna orange pakai warna orange kita warnainya dengan ada highlight ya teman-teman warnainya pelan-pelan aja supaya gak keluar garis lalu selanjutnya mau warnai rumput rumputnya momocha akan pakai warna hijau muda hijau muda kita bikin garis dulu seperti ini biar gampang nanti ngewarnai seperti ini ya seperti ini oke lalu sekarang momocha mau mewarnai tanahnya tanahnya disini ya teman-teman garis ruang disini ini ini tanahnya pakai warna coklat coklatnya ini yellow ocher coklat yang kekuning-kuningan ya teman-teman seperti ini lalu sekarang momocha mau mau mewarnai menggunakan lautnya ya lautnya menggunakan warna biru birunya ini cobalt blue ya teman-teman cuma gak ada nama warnanya kalau pakai pensil warna daily nomor 134 ya teman-teman biru tua seperti ini nanti gak terlalu penuh warnanya sama seperti yang di atas ada putih-putihnya gitu ya teman-teman seperti ini nanti kayaknya momocha mau ngasih warna biru muda juga jadi warnanya bervariasi oke lalu ada biru muda kesannya kayak gradasi ya teman-teman tapi sebenarnya ini gak momocha gradasiin biasa apa namanya perpindahan warnanya biasa aja gitu gak pakai gradasi tidak diarsir seperti ini oke deh jadi alhamdulillah gambarnya jadi seperti ini ya teman-teman kurang lebih nah terima kasih sudah menggambar dan mewarnai bareng momocha kita jumpa lagi di video berikutnya dadah semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati